Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Setiap sisi sedotan itu akan membentuk sebuah segitiga Nah, untuk membentuk sebuah segitiga ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Nah, kita lihat disini itu Nah, disitu syaratnya adalah Tiga sisi dapat dibuat segitiga jika jumlah panjang dua sisinya lebih dari panjang sisi ketiganya Nah, dari tabel ini kita akan menjumlah terlebih dahulu Sehingga kita bisa menentukan apakah dia itu lebih besar atau tidak dari sisi ketiganya Nah, nanti setelah itu kita bisa menentukan apakah panjang sisi dari tiga sisi tersebut itu bisa membentuk segitiga atau tidak Nah, maksudnya disini Kita hitung terlebih dahulu untuk yang Nomor satu ya Satu itu Ini sudah diisi Kalau kita lihat disitu Misalnya ini adalah yang B tambah C ya Jadi sisi B sama C itu kita tambahkan jadi 6 tambah 7 jadi 13 Nah, sisi ketiganya itu adalah yang A Nah, A ini adalah 5 Sehingga kalau kita lihat 13 itu lebih besar daripada 5 Jadi disini bisa membentuk segitiga ya Kalau kita lihat dari sisi satu sisi Kalau kita lihat lagi A tambah C disini A tambah C yang ini berarti 5 tambah 7 itu 12 Nah, sisi ketiganya A dan C berarti yang tinggal yang B Yang B ini adalah 6 Nah, 6 Sehingga 12 ini lebih besar daripada 6 Jadi ini bisa Yang A tambah B yaitu A nya 5, B nya 6 Jadi Kalau kita lihat disitu adalah 11 Nah, yang sisi C atau ketiganya adalah 7 Jadi Lebih besar 11 Ya, 11 lebih besar daripada 7 Maka disini bisa membentuk yang namanya segitiga Oke, itu yang contoh yang pertama Nah, kita akan membahas yang nomor 2 disini Kita hitung terlebih dahulu ya Kita hitung Disini kalau kita lihat B tambah C ya B tambah C 6 tambah 6 yaitu 12 A tambah C ya A tambah C Jadi disitu adalah 10 A tambah B ya A tambah B yang ini 4 tambah 6 jadi 10 Nah, kalau kita lihat disini kita bandingkan Nah, apakah dia bisa membentuk sebuah segitiga atau tidak Kalau kita lihat ini yang B C B C itu 12 Kemudian yang C nya Ya, maaf Yang A Karena ini caranya B Tambah C ya Penjumlahannya berarti Sisi ketiganya yang A Yang A itu 4 Berarti lebih Besar Ya Lebih besar 12 ya 12 dan lebih besar daripada 4 Kemudian ini yang 10 10 itu juga Kalau kita lihat A C ya A C itu berarti Sisi ketiganya adalah Ya, B B nya adalah 6 Itu juga lebih besar 10 ya Kemudian A B nya itu adalah 10 juga Itu A B kita bandingkan A C ya C nya itu 6 Nah, ini Penjumlahan dua sisinya itu Lebih besar daripada sisi ketiga Ya, maka ini bisa Dibentuk Sekitiga Ya, ini kita tulis Bisa Kemudian lanjut Yang nomor 3 disini Kita hitung terlebih dahulu Itu B tambah C Yaitu 4 tambah 12 Itu adalah 16 Kemudian A tambah C Yaitu 5 tambah 12 Yaitu 17 Kemudian A tambah B A tambah B disini adalah 5 tambah 4 Jadi 9 Nah, kalau kita bandingkan Disitu Untuk yang B tambah C Penjumlahan Itu adalah 16 Kemudian A tambah C Itu adalah 17 Kemudian A tambah B Itu adalah 9 Kalau kita bandingkan Disini Yang 16 ya 16 itu penjumlahan B tambah C Berarti Sisi ketiganya Adalah yang A Yang A adalah 5 Kemudian Yang Ini Bisa kita simpulkan 16 itu Lebih Besar Kemudian Yang 17 itu Adalah penjumlahan Antara A tambah C Berarti Sisi ketiganya Adalah B B disini adalah 4 Nah, 4 itu Lebih Hasil ya Kalau kita bandingkan Berarti 17 Lebih besar Daripada 4 Kemudian Yang 9 Itu adalah Kalau kita lihat Disini 9 itu Angka dari penjumlahan A tambah B Maka Sisi ketiga adalah C C nya adalah 12 Sehingga Disini itu 9 itu Lebih Kecil Nah, ini Tidak bisa Karena Harusnya Antara penjumlahan Sisi yang satu Dengan yang lain Itu Lebih besar Daripada Sisi ketiganya Sedangkan disini Sisi ketiganya Adalah 12 Maka 9 ini Penjumlahan Antara A tambah B Itu lebih Kecil Sehingga disini Tidak Bisa Membentuk Segi 3 Jadi jawabannya adalah Tidak Bisa Nah, kemudian Kita masuk ke Nomor 4 Disini B tambah C B tambah C Itu ini 5 tambah 15 Jadi 20 Kemudian A tambah C A tambah C Jadi 10 tambah 15 25 Kemudian A tambah B Itu adalah 10 tambah 5 Yaitu 15 Nah, kita tulis lagi disini 20 25 Dan 15 Nah, kita bandingkan disini 20 itu adalah B tambah C Berarti Sisi ketiganya adalah A A nya adalah 10 Berarti 20 ini Lebih Besar Kemudian 25 ini adalah A tambah C Berarti Sisi ketiganya adalah B Yaitu 5 Nah, 5 itu adalah Kalau kita bandingkan dengan 25 Itu 25 lebih Besar Daripada 5 Kemudian yang 15 ini adalah A tambah B Yaitu Sisi ketiganya adalah C C nya adalah 15 Nah, disini itu 15 Sama ya Nah, kalau sama ini juga Kita Anggap Tidak valid Ya Karena disini Harusnya itu adalah Jumlah panjang Dua sisi Lebih dari panjang Sisi ketiganya Jadi harus lebih ya Jadi kalau sama dengan Ikutnya Tidak bisa Kemudian kita lanjut Nomor 5 Disini B tambah C Yaitu 12 Tambah 13 Jadi 25 Kemudian disini Yaitu A tambah C A tambah C Jadi 5 tambah 13 18 ya 18 disini Kemudian A tambah B Itu adalah A tambah B Jadi 5 tambah 12 Jadi 17 Nah, kalau kita lihat disini 25 18 Dan 17 Ya, kita akan Bandingkan Yang pertama 25 18 Dan 17 Nah B, C Ya 25 itu dari B tambah C Berarti si Ketiganya adalah A A nya adalah 5 Disini berarti Lebih Besar Kemudian 18 itu Adalah A tambah C A tambah C Berarti si ketiganya adalah B B nya adalah 12 Ya, lebih Besar ya Kemudian 17 itu Penyumlah antara A dan B Sehingga Untuk si Ketiga adalah C C nya itu adalah 13 Ini juga Lebih besar Sehingga Yang nomor 5 ini Bisa Membentuk Segi 3 Nah, itu saja Sampaikan Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk like, komen, share Dan klik tombol Subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Serta klik tombol loncengnya Serta klik tombol loncengnya Serta klik tombol loncengnya Terima kasih.